Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi masih di Belajar Indonesia Channel Kali ini kita masih membahas tentang Browser sekolah dengan Adobe Illustrator Temanya review dan bagikan file Oke, tampilannya seperti ini Nanti kita akan bagikan Simak dulu sampai tuntas Biar tidak gagal paham Kita langsung saja pada pembahasannya Oke, teman-teman Disini saya sudah siapkan Satu buah file Browser Adobe Illustrator Yang ketiga Teman-teman Ini kapasitasnya hanya 4 MB Saja ya, kita buka dulu Nah, ini adalah tampilan filenya Teman-teman Jadi, di dalam file ini Ada beberapa hal yang perlu kita Atur atau kita setting Yang pertama adalah halaman depan Yang kedua adalah halaman belakang Tentu ini dibuat menggunakan Factor All ya, seluruhnya Kecuali mungkin efek Seperti Drop Shadow Nanti akan otomatis Menjadi bitmap ya Jika kita dipisahkan Dari sumber objeknya Oke, kita review dulu Disini teman-teman Untuk bagian kirinya Saya rasa sudah cukup ya Ada PC-misi Program biasiswa Info pendaftaran berikut prestasi Ada juga jargon Lalu ada persaratan Dokumentasi kegiatan Dokumentasi sarana Biaya pendaftaran Juga ada Satu buah space holder ya Atau Bukan space holder Tapi Untuk Space model ya Untuk modelnya disini Dan di bagian kiri juga Jadi ada dua ya Untuk di bagian bawah Teman-teman disini Ada tagline Kalau disebelah kanan disini Ada kontaknya Jadi untuk fontnya Kita gunakan Ini namanya adalah Charter one Teman-teman Dari google font ya Nanti kita akan Sematkan juga Untuk Link Yang Teman-teman Dapatkan link downloadnya Untuk informasi Disini Ada sedikit Beberapa Yang perlu kita Atur Teman-teman Yang pertama adalah Bagian background ya Jadi di bagian background itu Ada tulisan sekolah Teman-teman disini ya Tulisan sekolah Yang perlu kita ganti Karena ini Tidak menjadi font lagi Tetapi Sudah diubah Menjadi Keb ya Kenapa demikian Karena kita Memungkinkan Si tulisannya itu harus Atau Gayanya terpotong ya Tapi disini Dicukupkan aja Seperti ini Cuma kita akan Contohkan cara Menggunakannya Oke kita mulai Nah yang pertama Kita ubah dulu Untuk backgroundnya Teman-teman Jadi silahkan Dimasukkan dulu Untuk backgroundnya Disini kita sudah Siapkan modelnya Nah Di bagian ini Kita pilih aja Ya Ini adalah Saya ambil Dari gambar Anplus.com Sebagai model saja Nah caranya Teman-teman Jadi Ini Kita Paskan dulu Untuk angle-nya Seperti ini Nah kalau sudah Kita hilangkan dulu Dengan ctrl 3 Nah teman-teman Bisa lihat Objek yang saya Keyboardnya setekan Ada sebagian Kanan bawah Kalau sudah Kita gambar dulu Disini Oke Seperti itu Kalau sudah digambar Ini adalah Prime yang digunakan Untuk nanti Di dalam Membuat Clipping mesh ya Oke Kita tekan B saja Seperti ini Kita dibuatkan Unsur Putih Atau warna putih Saja Nah Kalau sudah Munculkan kembali Dengan ctrl Alt 3 Gemar yang barusan Teman-teman Nah ini guide saja Tidak apa-apa Kita hilangkan saja Guide-nya Nah yang ini ya Jadi diseleksi Dua-duanya Lalu kita Make clipping mesh Oh maaf Maksud saya Kita masuk Yang ini Ctrl X Nah yang ini dipilih lagi Kita masuk ke dalam Transparent tool Make mesh Teman-teman Nah Ini hilang ya Kalau hilang Pilih meshnya Yang warna hitam Lalu dipaste Ctrl F Nah ini otomatis Sudah masuk ke dalam Prem Tapi dalam mode mesh Untuk mengelolaknya Teman-teman Bisa masuk pada Mode fill Dan kita pilih Aja di mode Gradient Dan kita pilih Di sini Warnanya Gradientnya adalah Warna putih Kedua-duanya Ya harusnya Tapi kalau Dimulai dari awal Kita bisa pilih Warna putih Dan hitam Nah untuk warna hitam Adalah warna yang Menghilangkan objek Seperti yang teman-teman Lihat Untuk warna putih Ada warna yang Menimbulkan objeknya Di sini Teman-teman Bisa dengan seperti ini Atau warna putih Keduanya Jadi warna hitamnya Dihilangkan Hanya Di sini ya Kita Buat menjadi 0% Nah seperti itu Oke Dan kita Simpan dulu Di sini Oke Kira-kira sudah cukup Seperti ini Kita masuk ke Transparent tool Masuk ke mode normal Teman-teman Nah Di mode normal ini Kita masuk pada menu layar Di menu layar Teman-teman Nah ini menu layarnya Sudah digeser oleh saya Kalau tidak ada Nanti bisa masuk ke menu windows Selalu ada Layar Nah ini Yang aktif biru Berarti ini adalah Objek yang Pertama Yang atau yang dipilih Masuk saya Nah ini kita turunkan aja Ke bawah Teman-teman Hingga si objeknya itu Benar-benar Di bawah Prem berwarna biru Oke Tarik aja terus Teman-teman bisa menggunakan Kontrol kurung kurawal kiri Seperti Akan saya contohkan Caranya Kontrol kurung kurawal Kiri Nah Kontrol kurung kurawal kiri Nah jadi Ini ada di Berada paling bawah Nah disini Nah tinggal naikkan aja Beberapa saat Hingga si objeknya itu Ada di Antara ya Nah Kita coba lagi Sedikit Oke Masih belum Nah saya Saya rasa sudah Tinggal kita atur Untuk mode transparansinya Teman-teman Di transparan tool yang ini Kita pilih Ada multiply Dan kita Kurangi untuk Transparansinya Atau ketebalannya Oppositnya Teman-teman Nah kira-kira Seperti itu Nah itu Untuk mengedit Bagian belakang Sedangkan untuk tulisannya Jadi kita Tinggal Membuat aja Disini Misalkan saya menggunakan Sekolahnya SMK Singaparna Misalkan Atau Sekolah Menengah Kejuruan Ya Oke Kita coba Ini adalah Parna Sekolah 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 Nah seperti ini Sekolah Menengah Kejuruan Oke Kita kontrol A Kita kasih Disini Mau menggunakan Arial Silahkan Teman-teman Pilih aja Nanti dibuatkan Di ball Atau black Juga boleh Oke Tinggal yang Sekolahnya ini Kita perkecil dulu Di bagian menu Karakter Teman-teman Kita kasih 12 Oke Perbesar Perlahan Hingga tulisannya itu Mendekati sama Kontrol A Dan ini Diperkecil Untuk Space nya Teman-teman Nah Seperti itu Nah Kalau sudah Sekarang Yang ini Ya Yang tulisannya Kita bisa dibuang aja Lalu Kita Objeknya Menjadi Miring Ada di dalam Menu Disini ya Transform Kita milingkan aja Seperti ini Oke Miringnya Disesuaikan Kita perbesar Tidak apa-apa ya Melewat juga Karena identitasnya ini Hanya Seperti Watermark aja Teman-teman Oke Seperti ini Nah Kalau sudah Kontrol X Oke Di bagian Yang sekolah Yang ini Kontrol F Nah Ini sudah ada Tinggal Yang tadi Dibuang ya Nah Yang ini Yang sekolah Ini dibuang aja Boleh Di delete Nah Sekarang Yang bagian sekolahnya Ini kita kasih Warna Biru Teman-teman Oke Warna biru Bisa dikasih Overlay Coba Disini Bagian transparansinya Biar warnanya Lebih mencolok Nah Kalau tidak kelihatan Karena di belakangnya Warna putih Coba aja Dimultiply Lalu Lalu Kita Atur Kembali Untuk Ketebalannya Oke Seperti itu Dan Untuk Supaya Tidak keluar Teman-teman Bisa menggunakan Objek Yang di Mesh Atau Teman-teman Bisa dipotong Aja Ya Nah Kalau dipotong Itu si objeknya Harus Menggunakan Menjadi Club Teman-teman Jadi Kita create outline Aja Nah Seperti itu Kita create outline Kalau sudah Kita gambar dulu Disini Satu buah Garis Teman-teman Ini yang digunakan Untuk memotongnya Oke Kita simpan Maaf Kita coba lagi Ini garisnya Oke Kita simpan Di bagian sebelah Paling kiri Dan Dipilih Yang ini Nah Seperti itu Kita pilih Shape Builder Dan tinggal Kita buang Aja Nah Seperti itu Lakukan Untuk bagian yang Paling kanan Dipilih lagi Yang ini Pilih Paling kanan Dan Pilih lagi Tulisannya Lalu Pilih lagi Shape Builder Lalu Digeser Dan Dibuang Nah Seperti itu Teman-teman Cara Menggunakan Atau Membuat tulisannya Lakukan Hal yang sama Untuk bagian Sebelah kanan Ada Beberapa Model Nah ini adalah Modelnya Kebetulan Kita Sudah Disimpan Menjadi Model Dalam Bentuk Siluet Teman-teman Jadi ini Nanti Kalau teman-teman Menggunakannya Gambarnya PNG Aja ya Nah ini Disimpan Di bagian Sebelah Kanan Dan ini Di bagian Sebelah Kiri Ini lebih Kecil Tinggal Disimpan Aja Di bagian Bawahnya Seperti ini Control F Nah Itu ya Lanjut Untuk Objeknya Boleh Mau Cewek Atau Cowok Juga Disisuaikan Aja Teman-teman Nah Seperti itu Untuk Kali ini Saya Kasih Warnanya Abu-abu Aja Biar Tidak Terlalu Mencolok Dengan Efek Ada Stylize Dan Drop Shadow Pilih Preview Ininya Kita Nolkan Saja Oke Yang ini Juga Nol Nah Lalu Kita Tambahkan Sedikit Blurnya Saya Rasa Empat Juga Cukup Nah Kalau Sudah Cukup Tinggal Masuk Kedalam Membuat Prem Disini Teman-teman Saya Contohkan Untuk Gambarnya Misalkan Saya Ingin Masukkan Ruangan Kelas Teman-teman Jadi Masukkan Dulu Kedalam Illustrator Silahkan Diatur Untuk Lebarnya Kita Misalkan Contohkan Di bagian Yang ini Nah Kita Perbesar Aja Yang ini Simpan Di bagian Bawah Teman-teman Seperti Biasa Bisa Menggunakan Kontrol Kurung Kurawal Kiri Seperti Ini Nah Ini Tinggal Diklik Kanan Lalu Diseleksi Ya Menurut saya Dua-duanya Seperti Ini Dan Create Clipping Mesh Diganti Namanya Disini Menjadi Ruangan Kelas Nah Seperti Itu Saja Nah Itu Cara Mengganti Isi Dari Prime Untuk Informasinya Silahkan Ada Biaya Pendaftaran Dan juga Lain-lain Bisa Digunakan Ini adalah Kontak Saya Barangkali Kita bisa Berdiskusi Disini Tinggal Dimasukkan Dari Link Whatsapp Yang ada Di dalam Mobile Pond Anda Nanti Akan Langsung Kedalam Informasi Yang akan Anda Gunakan Oke Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Teman-teman Terima Kasih Sudah Menonton Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Selamat Belajar Nesia Channel